Korban perampokan disertai penganayaan di Jalan Taman Ruby No. 14, Perempuan Dr. Mata Suci, Kejamatan Manyar Gresik bernama Aziza Tusoliah, 24 tahun, asal desa Kujung Kejamatan Widang, Kebuatan Tuban. Diketahui saat kejadian tersebut, perempuan berusia 24 tahun itu tengah tinggal sendirian. Ada penerakan perempuannya yang tinggal bersama saat kejadian tersebut sedang mudik. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh Rekan Wartawan Tribun Jatim. Willy Abraham, silakan untuk laporan lengkapnya. Terima kasih Adila, salah satu kasus perampokan kembali terjadi di Gresik. Kali ini menimpa seorang warga yang bernama Aziza Tusoliah, berusia 24 tahun, di Jalan Taman Ruby, perumahan Permata Suci, Kejamatan Manyar, Kabupaten Gresik. Saat kejadian memang Aziza Tusoliah ini di rumah sendirian. Temannya yang biasanya satu rumah ini sedang mudik. Aziza Tusoliah sendiri di Taman Ruby tinggal mengontrak rumah, dia kurang lebih sudah 6 bulan di sana. Saat itu, saat kejadian itu rumah dari Aziza ini pintunya memang terbuka. Kemudian datang dua pelaku mengendari sepeda motor, menggunakan penutup wajah dan sarung tangan, kemudian masuk. Aziza saat itu sedang memasak di dapur, dia mengira suaminya datang. Ternyata pelaku yang menghampirinya menuju dapur. Kemudian tangan dari Aziza pun ditarik dan dibawa ke dalam kamar belakang. Kamar belakang ini lokasinya dekat dengan dapur. Di sana Aziza diancam untuk memberikan handphone dan juga uang. Namun tidak ada uang cash yang ada di rumah Aziza. Kemudian pelaku meminta korban ini menyerahkan handphonenya, yang mana handphonenya ini harganya memang cukup mahal. Dan di saat itu pelaku meminta sidik jari atau password untuk membuka handphone dan juga iCloud. Namun ini ditolak oleh korban dan juga meminta dusbuk juga ditolak oleh korban. Sehingga akhirnya korban disakiti dengan cara disayat tangannya. Lalu pelaku membenturkan kepala dari korban ini ke meja. Nah ternyata dalam peristiwa tersebut pelaku ini keceplosan. Dia memanggil nama sapaan korbannya dengan nama sebutan pesek. Dan dia juga pangling karena kondisi korban ini lebih kurus dibanding sebelumnya. Lalu dia meminta kalung dan juga cincin. Kemudian sampai di situ dia meminta gelang. Terus kemudian korban ini juga diancam menggunakan senjata jam agar tidak teriak. Lalu korban meminta pelaku kabur karena suaminya akan pulang. Nah ini yang membuat kedua pelaku ini langsung meninggalkan rumah korban. Namun korban ini tidak teriak sehingga tidak membuat tetangga yang berada di kanan kirinya atau di depannya ini mengetahui kejadian tersebut. Lalu setelah pelaku kabur korban kembali ke dabur mengambil salah satu handphonenya dan menghubungi suaminya karena menjadi korban perampokan di setelah penganiayaan. Lalu suaminya datang dan melaporkan peristiwa ini ke Polsek Manjar. Polisi langsung mendatangi lokasi kejadian. Menggali keterangan dari sejumlah saksi, kemudian mengambil rekaman CCTV yang ada di lokasi kejadian dan juga mendapati bahwa tidak ada CCTV yang melihat langsung atau mengarah langsung ke rumah korban. Sehingga polisi masih meminta rekaman CCTV dari sejumlah rumah yang ada di sekitar lokasi kejadian. Dan diketahui pelakunya berjumlah dua orang, pelaku ini juga diduga mengenali korban karena sempat menyapa nama panggilan korban. Dan pelaku ini mengambil perhiasan dan juga handphone milik korban. Demikian Adila. Baik, terima kasih untuk informasi lengkapnya. Silakan bertugas kembali. Tribunerus, wartawan kami telah menghimpun wawancara bersama tetangga korban, yakni Widodo. Berikut untuk tayangannya. Untuk kejadiannya sekitar, saya belum tahu pasti infonya kan, masalahnya saya kan baru datang dari mudik itu jam 7, jam 7 malam. Terus, dapat info dari suaminya korban, itu ada berita perampokan. Terus, yang dimintai sama suaminya korban, itu rekaman CCTV. Setelah itu, semua sudah koordinasi sama warga, untuk kejadiannya belum tahu pasti sih Pak ya, jam berapa, jam berapa. Terus, informasinya juga belum tahu pasti juga. Karena ini berjifat untuk perampokan dan menggunakan kekerasan, ada senjata tajamnya, indikasinya kan saya juga enggak tahu. John Law Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.